Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Dan Bapak Ibu Saudara kita bertemu kembali Di dalam program Heart Sayings of Jesus Kali ini kita akan bersama-sama membahas Salah satu ucapan dari Yesus Kristus Yaitu Jurang pemisah yang besar Yang akan kita baca bersama-sama Kita akan bahas bersama-sama dalam Injil Lukas Pasal yang ke-16 Ayat yang ke-19 Sampai yang ke-31 Mari kita berdoa terlebih dahulu Haleluya Terima kasih ya Tuhan Kami mengucap syukur Kami bertemu kembali Dalam kasih-Mu Dan sebentar kami akan membahas Ucapan-Mu ini Kami berdoa berikan kami roh hikmat wahayu Untuk kami memahaminya ya Tuhan Dan menjadi pelaku dalam kebenaran firman-Mu Dalam kehidupan kami sehari-hari Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amen Mari kita terlihat Bersama-sama Terlebih dahulu Di dalam Injil Lukas Pasal yang ke-16 Ayat yang ke-19 Sampai ke-31 Jurang pemisah Yang besar Ada seorang kaya Yang selalu berpakaian juba ungu Dan kain halus Dan setiap hari Ia bersukaria Dalam kemewahan Dan ada seorang pengemis Bernama Lasarus Badannya penuh dengan borok Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu Dan Ingin menghilangkan laparnya Dengan apa yang jatuh Dari meja orang kaya itu Malahan Anjing-anjing datang Dan menjilat boroknya Kemudian matilah Orang miskin itu Lalu dibawa oleh Malekat-malekat Kepangkuan Abraham Orang kaya itu juga mati Lalu dikubur Dan sementara Ia menderita Sengsara di alam maut Ia memandang ke atas Dan dari jauh Dilihatnya Abraham Dan Lasarus duduk Di pangkuannya Lalu ia berseru Katanya Bapak Abraham Kasihanilah aku Suruhlah Lasarus Supaya mencelupkan Ujung jarinya Kedalam air Dan menyejukkan lidahku Sebab aku sangat kesakitan Dalam nyala Api ini Tetapi Abraham berkata Anak Ingatlah Bahwa engkau telah menerima Segala yang baik Sewaktu hidupmu Sedang Lasarus Segala yang buruk Sekarang ia mendapat Hiburan Dan engkau sangat menderita Selain daripada itu Di antara kami dan engkau Terbentang jurang Yang Tak terseberangi Supaya mereka yang Mempergi dari sini Kepadamu Ataupun mereka yang Mau datang dari situ Kepada kami Tidak dapat menyeberang Kata orang itu Kalau demikian Aku minta Kepadamu Bapak Supaya engkau Menyuruh dia Ke rumah ayahku Sebab masih ada Lima orang saudaraku Supaya Memperingati mereka Dengan sungguh-sungguh Agar mereka Jangan masuk Kelak Kedalam tempat Penderitaan ini Tapi kata Abraham Ada pada mereka Kesaksian Musa Dan Para nabi Baiklah Mereka mendengarkan Kesaksian itu Jawab orang itu Tidak Bapak Abraham Tetapi Jika ada orang Yang datang Dari antara orang mati Kepada mereka Mereka akan Bertobat Kata Abraham Kepadanya Jika mereka Tidak mendengarkan Kesaksian Musa Dan para nabi Mereka Tidak juga Akan mau Diakinkan Sekalipun Oleh seorang Yang bangkit Dari antara Orang Mati Bapak Ibu Saudara-saudari Kita melihat Sebuah Cerita Yang menceritakan Kepada kita Tentang Lazarus Yang miskin Ini Yang kemudian Mati Yang saleh Saudara Dan kemudian Orang kaya Yang hidupnya Berfoya-foya Dalam Kekayaannya Dan kemudian Dia juga Mati juga Disini Tidak 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 Tentang Kemiskinan Atau Kekayaannya Poin dari Cerita ini Adalah Ada sesuatu Yang dia Mau tunjukkan Tentang Akhir Dari hidup Manusia Cerita ini Adalah sebuah Perlambangan Tetapi Perlambangan Ini Menjelaskan Kita Beberapa Hal Tentang Kebenaran Firman Tuhan Saudara Tadi Dikatakan Seorang Miskin Lasarus Ini Badannya Penuh Dengan Borok Berbaring Dekat Pintu Rumah Orang Itu Ya kan Saudara Orang Ini Betul-betul Miskin Sekali Tapi Dia 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 Orang Yang Saleh Orang Yang Takut Akan Allah Bapak Ibu Saudara Saudari Apapun Keadaanmu Hari ini Sekalipun Mungkin Mungkin Sekiranya Selama Engkau Hidup Di Dunia Ini Tuhan Ijinkan Engkau Tidak Pernah Menjadi Orang Kaya Secara Ekonomi Secara Materi Tapi Yang Terpenting Adalah Kalau Engkau Tetap Saleh Apapun Keadaanmu Engkau Tetap Saleh Engkau Tetap Jadi Orang Yang Takut Akan Tuhan Sampai Detik Terakhir Sampai Tuhan Panggil Engkau Pulang Kembali Oh Besarlah Upahmu Di Dunia Ini Saudara Mari Saya Beritahu Buat Saudara Ada Orang Yang Mungkin Dijinkan Tuhan Menikmati Kekayaan Duniawi Ada Orang Dijinkan Tuhan Mungkin Hanya Sedikit Saja Menikmati Ada Orang Yang Mungkin Tuhan Ijinkan Tidak Menikmati Sedikit Pun Saudara Apapun Keadaan Itu Bukan Jaminan Berkat Penyertaan Dan Itu Bukan Jaminan Favor Daripada Tuhan Tidak Saudara Ya Bahwa Yang Menjadi Intinya Adalah Apakah Kita Tetap Setia Sampai Akhir Atau Tidak Banyak Orang Yang Tadia Punya Atau Tidak Punya Tidak Setia Sampai Akhir Dia punya Setia Sampai Akhir Yang Mana Saudara Kita Harus Pilih Untuk Sampai Detik Terakhir Kita Tetap Setia Mengiring Tuhan Sampai Selama Lamanya Amen Saudara Kenapa Karena Besar Upaya Menantinya Apa Upanya Ini Dibuat Sebuah Kontras Yang Satu Orang Kaya Bukan Masalah Tentang Kekayaannya Tentang Juba Ungunya Dan Kain Halusnya Tapi Kata Alkitab Itu Ia Bersukaria Dalam Kemewahan Artinya Ia Mengobral Semuanya Dia Menikmati Kemewahannya Dan Dia Melanggar Batasan 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 Asusila Dan Semuanya Dia Jatuh Di dalam Dosa Di dalam Kekayaannya Jatuh Berdosa Di dalam Kekayaan Berapa Banyak Orang Pada Waktu Dia Miskin Dia Sungguh Sungguh Dengan Tuhan Tapi Justru Ketika Dia Diberkati Malah Berkat Jadi Senjata Makan Tuhan Banyak Orang Malah Meninggalkan Keluarganya Ketika Dia Sudah Jadi Kaya Berapa Banyak Orang Mengkhianati Keluarganya Mengkhianati Istri Atau Suaminya Ketika Dia Jadi Kaya Mengkhianati Anak Anak Berapa Banyak Orang Justru Ketika Terima Berkat Dunia Malah Berbalik Daripada Tuhan Saudara Itulah Mengapa Tuhan Kadangkala Harus Hold Dulu Untuk Seolah-olah Tidak Memberkati Kita Karena Dia Tahu Siapa Kita Jangan Jangan Ketika Kita Diberkati Limpah Malah Kita Meninggalkan Iman Kita Malah Kita Mengkhianati Keluarga Kita Malah Kita Berbalik Dari Semua Orang Yang Telah Mendukung Kita Oleh Karena Itu Milikilah Hikmat Tuhan Dalam Melihat Segala Sesuatu Amin Bapak Ibu Saudara Saudari Haleluyah Saudara Lihat Orang Ini Bersukaria Malekat Membawa Lazarus Yang Miskin Ini Duduk Di Pangkuan Abram Itu Sebuah Simbol Ya Dan Orang Menderita Ini Ada Di Hades Atau Alam Maut Disinilah Letak Kebenaran Itu Saudara Ya Ketika Orang Meninggal Di Dalam Kristus Dia Ada Di Tempat Penantian Belum Surga Dan Raka Itu Masih Nanti Bukan Tapi Dia Ada Di Tempat Firdaus Tempat Untuk Orang Orang Yang Telah Menerima Kristus Orang Yang Tidak Menerima Kristus Orang Yang Sampai Detik Akhirnya Menolak Kristus Akan Ada Masuk Ke Dalam Hades Alam Maut Itu Saudara Menunggu Waktunya Penghakiman Terakhir Nanti Saudara Lihat Itu Yang Terjadi Bukan Ya Dan Kemudian Dikatakan Apa Orang Ini Saudara Celupkan Tanganmu Minta Air Kepanasan Ya Dikatakan Apa Tidak Terseberangi Sehingga Yang Mau Pindah Dari Firdaus Ke Hades Hades Ke Firdaus Tidak Bisa Sudah Berbeda Ketahuilah Bapak Ibu Saudara Justru Kalau Kita Tahu Faktanya Demikian Maka Betapa Salehnya Dan Betapa Sungguh-sungguhnya Kita harus Hidup Karena Kita Tahu Bahwa Nanti Kalau Sudah Sampai Dalam State Ini Tidak Ada Lagi Kasih Karunia Terlambat Satu detik Di depan Hidup Kita Masih Ada Kesempatan Bertobat Bertobat Sekarang Juga Jangan Tunggu Nanti Jangan Tunggu Besok Kita Tidak Pernah Tahu Apa Terjadi Nanti Satu Menit Satu Detik Di depan Hidup Kita We Never Tunggu Besok Belum Tahu Kita Tidak Pernah Tahu Bertobat Hari Ini Kalau Kau Dengar Suaranya Hari Ini Jangan Keraskan Hatimu Ngomong Abah Kalau Gitu Tolong Bapak Abraham Tolong Suruh Suruh Lasarus Yang Mati Pergi Ke rumah Ayahku Bangkit Dari Kematian Kalau Lihat Mujizat Pasti Bertobat Pasti Bertobat Lihat Orang Mati Bangkit Pasti Bertobat Abraham Ngomong Apa Sudara Kesaksian Musa Kesaksian Para Nabi Sudah Ribuan Jutaan Ratusan Juta Kotba Pengajaran Semuanya Sudah Kotba Kotba Kak Semuanya Seterlampau Cukup No 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 Kurang Kalau Ada Mujizat Yang Fenomenal Orang Mati Bangkit Pasti Percaya Bapak Abraham Bilang Apa Sudara Siapa Bilang Banyak Orang Terima Mujizat Besar Akhirnya Toh Tetap Tidak Mau Bertobat Banyak Orang Melihat Ataupun Mengalami Mujizat Endingnya Tetap Menolak Kristus Siapa Bilang Cukup Kesaksian Musa Kesaksian Para Nabi Cukup Tidak Ada Jaminan Lasarus Bangkit Lima Sudaramu Bertobat Tidak Ada Cukup Perkataan Firman Lebih Daripada Cukup Jangan Gantungkan Imanmu Kepada Mujizat Gantungkan Imanmu Kepada Firman Tuhan Kalau Terjadi Mujizat Puji Tuhan Itu pun Juga Datang Dari Tuhan Tapi Kadang Allah Juga Tidak Melakukan Itu Supaya Kita Belajar Bergantung Kepadanya Di dalam Masa-masa Kehidupan Kita Berapa Banyak Orang Kristen Yang Semacam Ini Sudara Kalau Lihat Mujizat Baru Bertobat Kalau Mengalami Mujizat Baru Bertobat Kalau Aku Tidak Mencucukkan Tanganku Kelambung Yesus Tidak Aku Tidak Akan Percaya Berapa Banyak Orang Kristen Yang Hanya Mencari Mujizat Di Dalam Kehidupannya Stop Jangan Jadi Orang-orang Kristen Yang Semacam Ini Jangan Merasa Bahwa Aku Imanku Bertumbuh Aku Baru On Fire Kalau Aku Ngalami Pengalaman Pengalaman Yang Penuh Dengan Mujizat Saudara Mujizat Itu Tidak Akan Selalu Terjadi Dalam Kehidupan Kita Allah Bekerja Dibalik Segala Suatu Secara Misterius Kadang Mujizat Terjadi Kadang Tidak Terjadi Itu Semua Karena Anugrah Dan Semua Kedaulatan Tuhan Mengerjakannya Saudara Tidak Bisa Paksa Tuhan Mengerjakan Mujizat Karena Dia Kerjakan Kalau Murni Kalau Mujizat Mujizat Yang Murni Bukan Rekayasa Manusia Saudara Karena Karunia Datang Dari Rokudus Tergantung Rokudus Kerjakan Kapan Tidak Pun Itu Tergantung Rokudus Bukan Tergantung Saudara Dan Saya Kita Tidak Punya Hak Untuk Memerintahkan Tuhan Oleh Karena Itu Jangan Taruh Iman Mujizat Taruh Iman Mujizat Sumber Segala Sumber Kehidupan Kita Yesus Kristus Hari Ini Dengarlah Pesan Firman Tuhan Sudah Cukup Banyak Kesaksian Para Nabi Kesaksian Musa Kalau Hari Ini Ada Seorang Saudara Yang Belum Bertobat Yang Tidak Mau Bertobat Yang Menunda Depan Hidup Engkau Tidak Tau Nanti Malam Besok Apa Yang Terjadi Kita Tidak Tidak Tau Selama Masih Ada Waktu Selama Masih Ada Kesempatan Saat Ini Juga Bertobat Kembalilah Kepada Allah Tinggalkan Dosamu Inilah Panggilan Kasih Karunia Daripada Allah Untuk Hari Dalam Nama Yesus Serahkan Dirimu Kepada Allah Jangan Tunda Tunda Pertobatan Karena Ada Banyak Orang Menundanya Akhirnya Terlambat Terlambat Hari Ini Masih Ada Waktu Kasih Karunia Allah Ketika Engkau Melihat Siaran Ini Datanglah Kepada Kristus Hari Ini Mari Kita Datang Kepada Kristus Kalau Kita Belum Bertobat Mari Kita Bertobat Kalau Hari Ini Kita Sudah Bertobat Kita Sudah Lama Jadi Orang Kristen Bertumbuh Jangan Hanya Jadi Orang Kristen Yang Mengandalkan Pengalaman Pengalaman Rohani Saja Jangan Hanya Jadi Orang Kristen Yang Hanya Mengandalkan Pengalaman Pengalaman Mujizat Saja Sudara Kehidupan Kekristenan Jauh Lebih Hebat Jauh Lebih Besar Jauh Lebih Dalam Jauh Lebih Luas Daripada Hal Hal Itu Masih Ada Banyak Hal Yang Tuhan Rindu Kita Alami Tentang Dia Memahami Dia Mengenal Dia Lebih Dalam Lagi Pendalaman Firman Allah Ikutilah Kelas Kelas Itu Ikutilah Supaya Engkau Mengenal Dia Lebih Dalam Lagi Investasikan Waktumu Untuk Engkau Duduk Dia Mendengarkan Dan Belajar Dan Belajar Dan Belajar Maka Engkau Dibukakan Banyak Kebenaran Firman Allah Sudara Ingat Harta Karun Itu Tidak Ada Di Permukaan Laut Harta Karun Itu Ada Di Bawah Laut Don't Just Swimming Harta Karun Yang Indah Yaitu Hikmat Hikmat Sorgawi Kebenaran Firman Yang Sangat Luar Biasa Amin Bapak Ibu Sudara Mari Kita Lakukan Hal Itu Dalam Kedupan Kita Kita Berdoa Sama Sama Hal Tuhan Yesus Bawa kami Mengenal Engkau Lebih Dalam Lagi Bawa kami Jadi Orang Kersen Yang Dewasa Yang Tidak Menaruh Iman Kami Hanya Kepada Pengalaman Pengalaman Rohani Yang Fenomenal Yang Bersifat Mujizat Tuhan Kalo Hari Kami Mendengar Kami Menudah Pertobatan Kami Selama Ini Tuhan Kami Pertobat Saat Ini Dalam Nama Yesus Karena Kami Tidak Tahu Besok Satu Menit Satu Jam Satu Detik Didepan Hidup Kami Apa Yang Terjadi Kami Menerima Engkau Sebagai Tuhan Juru Selamat Kami Supaya Kami Diselamatkan Dan Kami Berjalan Dalam Keselamatan Kami Mengisi Keselamatan Kami Di Dalam Engkau Terima Kasih Terima Kasih Terpucinan Namamu Di Dalam Kehidupan Kami Berdoa Mengucap Syukur Haleluya Mari kita Lakukan Firman Tuhan Di Dalam Kehidupan Kita Haleluya Shalom Tuhan Berkati Kita Semuanya Terima Sampai 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 Sampai